Wali Kota Administrasi Jakarta Timur kembali menggelar rutinitas Safari Jumat dengan gelaran santunan anak yatim piatu dan bersilaturahmi dengan warga. Namun, Safari Jumat yang digelar di Masjid Al-Baido RW05 Keluran Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung terasa lebih istimewa karena digelar di salah satu masjid tertua di Jakarta Timur. Menurut Wali Kota, Masjid Al-Baido berdiri sejak tahun 1936. Awalnya hanya berupa musola yang kemudian berkembang menjadi masjid. Jumat biasa saya bersulaturahmi, toko masyarakat, pekiai, ulama, penyantinan anak yatim. Agar Jumat hari ini Alhamdulillah, Jumat Ayam hari keberdahan, saya hadir di Masjid Al-Baido, RW5 Keluran Lubang Buaya. Jumatnya oleh Ketua DKM kita, makanya tadi Pak DKM sudah menyampaikan hal-hal yang perlu diberkolaborasi ya, diberkasilitasikan. Yang jelas, pendidikan itu penting sekali. Di sini ada madrasah, saya harus lukung terus termasuk keberadaan masjid ini. Ini termasuk masjid tertua, 1936 dibangun. Awalnya musola, sekarang jadi musjid, jadi madrasah dan sebagainya. Tentunya sebagai pengantar kota, saya mengapresiasi dan terima kasih mengucapkan pada KUIS-an, para hari-hari semua, harapan panggir depan, teruslah berjuang untuk pendidikan. Karena pendidikan sangat perlu, apalagi era-era digitalisasi sekarang, era globalisasi kan, akhlak prioritas ya. Bagaimana kita lihat orang pintar banyak, tapi akhlak itu tidak ada. Bagaimana menciptakan genasi mila niyamin, yang lain-lain yang mengikun ahlakul karimah, khususnya di wilayah Jakarta Timur yang kita cintai. Alhamdulillah, dengan kudus dan kudus ikut wa'ala subhanahu wa ta'ala, pada hari ini tanggal 27 bulan 2 kuadah, dan juga bertepatan dengan tanggal 16 bulan Juni 2023, telah disertari dalam rangka meningkatkan kualitas iman yang takwa wa'ala subhanahu wa ta'ala. Bapak Muhammad Anwar, sebagai selaku, wali kota Jakarta Timur telah menempatkan diri bersilatur kami dengan jamaah, masih jamaah al-bid. Mudah-mudahan apa yang disumbangkan, beripayahnya menjadi keberkah dalam hidup, dan juga untuk kemenangan daripada bangsa Indonesia, bagi masyarakat, 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 dan bangsanya. Tim Liputan Kominvotik Jakarta Timur melaporkan.